Intro Ormas Grip Jaya Ranting Gegesik Santuni Anak Yatim dan Jompo di Desa Gegesik Lor Global Expos TV Kabupaten Cirebon, pada hari Jumat 16 Agustus 2024, Organisasi Masyarakat, atau Ormas Grip Jaya Ranting Gegesik, mengadakan kegiatan sosial berupa pembagian santunan kepada anak yatim dan jompo. Acara ini berlangsung di Kantor Kulu Desa Gegesik Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Ormas Grip Jaya Ranting Gegesik untuk berkontribusi kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini, Niki selaku Ketua Ranting Grip Jaya Gegesik menyampaikan, bahwa santunan tersebut diharapkan dapat meringankan beban hidup dan memberikan kebahagiaan bagi anak yatim dan jompo di wilayah tersebut, ucap Niki Ketua Ranting Kecamatan Gegesik. Acara berlangsung dengan penuh keakraban dan yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk aparat desa, anggota Ormas Grip Jaya, serta masyarakat sekitar. Kegiatan sosial seperti ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dari Ormas Grip Jaya Ranting Gegesik. Niki, Ketua Ranting Grip Jaya Kecamatan Gegesik, usai membagikan santunan, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh anggota yang telah menunjukkan kekompakan dan kebersamaan dalam kegiatan ini. Saya sangat bangga dengan dedikasi dan kerjasama seluruh anggota Ormas Grip Jaya Ranting Kecamatan Gegesik ini yang telah membuat acara ini berjalan dengan sukses. Ini adalah bukti nyata bahwa semangat gotong royong masih kuat di antara kita, ujar Niki Ketua Ranting Ormas Grip Jaya Kecamatan Gegesik. Di sisi lain Global Expos TV meminta komentar penerima santunan, Saya sangat berterima kasih kepada Ormas Grip Jaya Ranting Gegesik yang telah memberikan santunan ini. Bantuan ini bagi kami sangat berarti, dan bagi kami dan keluarga di karena tengah situasi yang sulit ini bisa menerima santunan. Semoga kebaikan dan kepedulian yang diberikan oleh Ormas Grip Jaya ini terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi yang lain, ujar salah satu penerima santunan yang enggan disebutkan namanya. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Reporter Global Expos TV, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sukadi, mengabarkan. Bukti Maulana Silni Garnia. Siti Rahmatullahi Masana. Siti Rahmatullahi Masana. Siti Rahmatullahi masaya Siti Rahmatullahi Masaya Siti Rahmatullahi masaya Terima kasih. 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 Terima kasih.